Kisah Telangga Gire, mantan ajudan pentolan OPM Goliath Tabuni yang kini jadi petani. Telangga Gire tak lain mantan ajudan Goliath Tabuni, pentolan TPNPB OPM di Pegunungan Tengah Papua. Tabuni kerap melancarkan aksi penembakan atau kriminal kepada warga dan aparat TNI Polri. Pernah mendampingi Tabuni, Telangga Gire akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Pada April lalu, dia ikrar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah sadar selama ini melakukan perbuatan melanggar hukum. Sejak kembali ke NKRI, Telangga Gire menjalani hidup normal bersama keluarganya di Distrik Tinggi Nambut. Dia pun memutuskan untuk bertani. Sebagai mantan anggota dari TPNPB OPM yang sudah kembali ke NKRI, Telangga menyampaikan terima kasih kepada Dandim 1714 PJ yang telah banyak membantunya. Dandim antara lain memberikan bibit jagung, kacang tanah, juga melalui pendampingan babinsa dan personel dari Kodim 1714 PJ dalam penyuluhan pertanian atau lainnya. Sementara itu, Letkol If Agus Sunario sangat mengapresiasi kerja keras Telangga dalam berkebun. Dia pun bangga karena Telangga dan keluarganya melaksanakan panen perdana jagung hasil tanaman sendiri. Dalam kesempatan itu, Agus bersama anggotanya juga memberikan bantuan sembako kepada keluarga besar Telangga. Panen jagung bersama itu juga dihadiri Sekretaris Distrik Tinggi Nambut Olis Kogoya, Pasiter Kodim 1714 PJ Kapten If Indra Siswanto dan Dan Pos Ramil Tinggi Nambut Sertu Mohamad. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!